PINGWIN YAKIN TERJAMIN Dibutuhkan untuk kita Mulai dari tandaan air Sampai dengan penjimbaran akhir Yaitu septic tank Untuk tahu lebih jelas Kita akan lihat lebih detail nanti Oke? Yuk kita langsung ke sana Sebelum kita lanjut untuk meninjauh lokasi Saya mau kasih tahu dulu Ini produk septic tanknya dari PINGWIN Yaitu namanya Biorotek Dimana Biorotek yang sekarang PINGWIN akan pasang Adalah dengan kapasitas 1000 liter Untuk pemakaian sebanyak 6 orang Lumayan kan buat rumah-rumah yang sedang Atau rumah-rumah yang sederhana Dengan cukup 6 orang Oh iya PINGWIN FRIENDS Selain pemasangannya mudah Kemudian ramah lingkungan Aman langsung dibuang ke selokan Tank ini juga tidak membentukkan tenaga listrik Dan selain itu Tidak membentukkan disinfektan Nah PINGWIN FRIENDS Di sini adalah tempat kita akan melakukan install Tanky safety tank Biorotek 100 Dimana spesifikasi dari tanky safety tank Biorotek 100 ini adalah Mempunyai ketinggian 1442 mm Dan mempunyai diameter kurang lebih 1158 mm Oh iya PINGWIN FRIENDS Sesuai dimensi yang saya sebutkan tadi Harap diingat ketika melakukan instalasi Untuk lembar Harap dilebarkan sebanyak 30 cm Dan untuk ketinggian Harap ditambahkan 10 cm Dari dimensi yang saya sebutkan tadi Ya Ingat ya PINGWIN FRIENDS Supaya nanti menggunakan PINGWIN FRIENDS Dalam melakukan instalasi pipa Dan instalasi pengacoran di bagian Kalau iya PINGWIN FRIENDS Sebelum kalian gali tempat Untuk instalasi tanky safety tank Dari PINGWIN Tanki Biorotek Kalian harus tahu Jenis tanah yang kalian akan gali Ada 2 jenis tanah yang kita harus kenali Yaitu tanah jenuh air Dan tanah yang tidak jenuh air Untuk tanah yang jenuh air Kalian wajib memberikan Dasar alas kerja Untuk instalasi tanky Sebesar 10 cm Yaitu berupa cor beton Dan jangan lupa PINGWIN FRIENDS Siapkan juga pompa celup Atau sumber sebel pump Untuk mempompa Jika ada air yang ada Tergenang di dasar tanky Sedangkan untuk instalasi Bawah tanky yang tidak jenuh Dengan air atau telahan kering Itu kalian cukup memberikan Alas kerja berupa Kerikil ataupun pasir Dengan ketebalan kurang lebih 15 sampai 20 cm Ya Nah PINGWIN FRIENDS Sekarang kita sudah ada di dalam tempat Untuk menggali safety tank Dari PINGWIN Nah untuk memastikan Tingkat elevasi dan tingkat kerataan Dari alas kerja Kita harus dibantu dengan satu odak Yaitu namanya Waterpass Nah Ini dia waterpassnya Oke Sebelumnya kita akan mengukur Lantai kerja yang telah dicor dengan semen Dan melihat apakah ada kemiringan atau tidak Ya berarti saat ini Tingkat kemiringan dari lantai Sudah cukup rata dan tidak miring Dan sudah bisa aman untuk dilakukan Pemasangan dan instalasi Langsung tanki di bawah Dan sudah oke Nah tadi kita sudah membahas Lantai kerja Sekarang kita akan beralih Membahas tentang Plumbing atau perpipaan Untuk PINGWIN FRIENDS tahu Di dalam safety tank Kita ada mempunyai satu jalur Untuk inlet Dan ada satu jalur untuk outlet Yang PINGWIN FRIENDS lihat disini adalah Jalur pipa Untuk inlet Pipanya itu pipa 4 in Ya kemudian Dia mempunyai tingkat Kemiringan sebanyak 2% Jadi begitu air masuk Otomatis dia bisa langsung Bergerak ke dalam Masuk ke dalam safety tank Dan ini adalah pipa outlet Pipa outlet ini Pipa untuk jalur Membuang dari Setelah proses di safety tank Dimana pipa ini juga mempunyai Besarnya sebanyak 4 in Dan mempunyai tingkat kemiringan Sebanyak 2% Seperti yang PINGWIN FRIENDS lihat Antara pipa inlet dan pipa outlet Mempunyai ketinggian yang berbeda Dimana pipa inlet Memiliki ketinggian jauh lebih Sedikit lebih tinggi Daripada pipa outlet PINGWIN FRIENDS Ini dia Tanki safety tank PINGWIN BIO 100 Mau tahu di detail gimana Kita langsung buka ya Unboxing Come on Nah ini dia tank Kasih tank dari PINGWIN FRIENDS BIO 100 Saya akan menjelaskan beberapa bagian Dari tank ini Yaitu tank ini memiliki Dengan sampungan tingkat Di depannya Yang sudah diberikan Gas kita atau karet Kemudian Ada lifting plug Yaitu Semacam pengait Untuk membantu mengaitkan Tanki ini Jadi PINGWIN FRIENDS Tidak perlu mengaitkan Ke badan tanki lagi Kemudian ada main hole Dan yang terakhir Kita ada Lubang outlet Dan tank ini Sudah dilengkapi Dengan lukang ventilasi PINGWIN FRIENDS Sekarang kita akan Memasuki tank ini Kedalam lokasi Pendam Untuk PINGWIN FRIENDS Lihat Kita sudah mengikat Tanki ini Di lifting plugnya Dengan tali Pastikan tali cukup kuat Untuk menahan beban tanki Kemudian di sisi Berikut lifting plug Juga sudah Kita berikan tali Oke dan sebelum memasukkan PINGWIN FRIENDS Juga mesti melihat Posisi Inlet dan outletnya Harus sesuai dengan Lubang yang akan kita masuki Yang ada di dalam lokasi pendam Ya Kita angkat langsung ya Sekarang yang kita lihat disini adalah Sudah terpasangnya dan tersambungnya pipa inlet dengan tanki Untuk PINGWIN FRIENDS Dan diuruk dengan tanah Agar ada Tahanan terhadap Badan tanki Selanjutnya Tanki diisi sampai dengan Lubang outlet Keluar air Atau luber Selanjutnya Kita akan melalui Tahapan pengurukan Untuk PINGWIN FRIENDS Pengurukan dilakukan dengan menggunakan Pasir halus ya PINGWIN FRIENDS Dimana ada 3 tahap Dimana Setiap tahap dilakukan pengisian Pasir halus sebanyak 40 cm Kemudian dipadatkan Diisi lagi 40 cm Dan dipadatkan Batas untuk melakukan pengisian Yaitu Letaknya ada di Bawah Outlet Oke Sekarang kita taruh pasirnya di lokasi pendam Silahkan Oh iya PINGWIN FRIENDS Jangan lupa ya Setelah diberikan Pasir ini Dipadatkan dengan cara manual Yaitu dengan cara Menginjaknya Gunanya Supaya Pasir-pasir ini Dipadatkan secara rata Jika seluruh area lokasi pendam PINGWIN FRIENDS PINGWIN FRIENDS Hari ini adalah hari terakhir Instalasi pemasangan Tanki Safety Tank PINGWIN Untuk PINGWIN FRIENDS tau Instalasi bagian atas Tanki Safety Tank Itu bisa melakukan Melalui Dua metode Yang pertama Yang seperti PINGWIN FRIENDS Lihat Dengan metode Cor bertulang Di bagian atas Dan satu lagi Dengan menggunakan Metode penimbunan Cor bertulang dipilih Jika PINGWIN FRIENDS Akan melakukan Banyak aktivitas di atasnya Seperti Menaruh mobil Carport Atau mungkin di lantai Untuk aktivitas hari-hari Sedangkan untuk yang tipikal Yang ditimbun Atau sekitar cuma taman PINGWIN FRIENDS Bisa melakukan Dengan menimbun tanahnya saja Dan jangan lupa Untuk tetap menyisakan Main hole Untuk perawatan Kedepannya Satu lagi Untuk mengamankan Tengki air Dari luapan Lipahan air Dari sekitar Jika terjadi hujan Maka diharapkan Untuk membuat Parit Atau Jalur air Drenase Di sekitar Lokasi penem Tengki Dan jangan lupa Untuk membekali Tengki ini Dengan Ventilasi Dimana Ventilasi Dibuat Setinggi Kurang lebih 200 cm Atau 2 meter Untuk Tetap Menjaga sirkulasi Keluar masuk udara Di dalam Tengki Seperti Tengki Itu Sekian dari saya Kita akan ketemu lagi Dalam Tutorial berikutnya Oke See you Bye Bye